Jodoh memang di tangan Tuhan, tak ada yang tahu siapa bakal berjodoh dengan siapa. Seperti halnya wanita yang kisahnya viral ini. Wanita bernama Siti Syahida ini membagaikan kisahnya di TikTok yang langsung jadi viral. Awalnya ia menunjukkan potretnya saat bersanding dengan mantan suami ditemani sahabat baik sang mantan suami. Siapa sangka, sahabat mantan suami yang duduk bersebelahan 3 tahun lalu itu bakal jadi suaminya sebentar lagi. Saya menikah dengan mantan suami pada Desember 2020, ujar Siti dalam videonya. Saya di Kedah, mantan suami bekerja Johor. Kami sempat tinggal bersama kira-kira 5 bulan sebelum bercerai. Singkat cerita, kami berpisah karena ada orang ketiga. Saya dapat merasakan perubahan pada tingkah lakunya dan pernah bertanya, namun dia tidak jujur, papar Siti. Saya meminta petunjuk dari Allah dan semuanya terjawab setelah saya melihat satu video di TikTok. Akhirnya kami bicara dan dia pun jujur, setelah itu kami berpisah baik-baik, kenangnya. Ada kalanya saya curhat ke sahabat mantan suami disebabkan kami sudah berteman hampir 7 tahun, lanjutnya. Lambat laun, mereka jatuh cinta dan memutuskan untuk menghabiskan sisa hidup bersama, namun Siti sempat meragu. Inginnya sih saya tak mau lagi berhubungan dengan orang yang berhubungan dengan mantan suami. Tapi dia selalu berusaha. Dia pintar mengambil hati keluarga dan keluarga kami merestui. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!